Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686 ayat 1 Ku bercelah di depanmu Namun kau panggil diriku Ku dikuduskan darahmu Ya anak domba Allahku Marlah kita berdoa Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapak kiranya menyertai kita sekalian Amin Firman Tuhan tertulis pada kisah Rasul 11 ayat 9 Demikianlah firman Tuhan Akan tetapi untuk kedua kalinya Suara dari sorga berkata kepadaku Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram Demikianlah firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Orang Kristen mula-mula menganggap bahwa Injil keselamatan itu hanyalah bagi orang Kristen Yahudi yang bersunat saja Sementara orang lain mereka anggap Najis dan haram Surga hanya bagi mereka Orang Yahudi yang bersunat Sementara yang lain masuk neraka Hal ini terbukti ketika Petrus masuk dan makan dengan orang-orang yang tidak bersunat Maka terjadilah perselesihan Petrus dengan orang-orang percaya yang bersunat Mereka meminta penjelasan Mengapa Petrus masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat Dan makan bersama-sama dengan mereka Bagi orang Yahudi Adalah larangan untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk ke rumah mereka Mereka berpikir Bahwa Petrus Petrus pun memberi penjelasan Bahwa dia melakukan itu Di mana roh kudus turun atas seisi rumah Kornelius Ketika dia sedang mengajar Dia melakukan semuanya itu Karena Allah telah membuka jalan Dan akhirnya Orang Yahudi pun memahami Bahwa Allah telah Mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa Mereka pun Menjadi paham Dan memuliakan Allah Sudara-sudara dikasihi Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang Perhatian dan cinta kasihnya Tidak bisa dibatasi Hanya di wilayah tertentu Rahmat dan anugerahnya Tidak dicurahkan Hanya kepada tokoh tertentu Suku tertentu Gender tertentu Atau budaya tertentu saja Oleh sebab itu Allah tidak boleh dibatasi Karyanya di kawasan orang Yahudi Dengan perkataan lain Allah tidak membangun tembok Tetapi Allah justru membangun Jembatan keselamatan Kepada umat manusia Di dalam diri Kristus Allah meninggalkan surga Dan masuk ke dalam dunia Bahkan menjadi manusia Dan berkomunikasi dengan manusia Allah juga solidar dengan manusia Sampai kepada penderitaan Yang paling dalam Yakni memerdekakan Dan melepaskan umat manusia Dari perbudakan Menuju keselamatan kekal Sudaraku Dunia memang penuh dengan Pertentangan dan krisis Dan bahkan ketika Panatisme tumbuh subur Orang sering menghalal Haramkan orang lain Bahkan mengkafir-kafirkan orang lain Hal ini bertentangan Dengan nilai-nilai Kristiani Bukan saatnya menghindar Dari orang lain Namun kita harus merangkul Dan membangun jembatan-jembatan Komunikasi dengan orang-orang Dalam semangat persaudaraan Dan semangat cinta kasih Injil kerajaan Allah adalah Kabar baik Yang harus disampaikan Kepada semua orang Amin Barla kita berdoa Tuhan Allah Bapak kami yang disorga Kami bersyukur Atas kebaikan Dan kasih Tuhan Kepada kami Hingga pada saat pagi hari ini Kami ingin memulai Semua kegiatan kami Biarlah Tuhan yang Senantiasa menyertai kami Satu hari ini Kami serahkan seluruh kehidupan kami Kedalam tangan penyertaan Tuhan Kami bisa melaluinya Dalam penuh syukur Dan sukacita Menjalani hari lepas hari Dalam kehidupan kami Dalam Kristus Yesus Kami mengucap syukuran berdoa Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton